Hai semua, disini Barbie. Aku siaran langsung dari kamar asramaku di... Kota New York! Banyak yang berpikir ini satu kota besar, tapi sebenarnya terdiri dari lima wilayah. Dipenuhi oleh penduduk yang beragam. Brooklyn, tempat asalku, adalah wilayah yang keren. Dan juga nama panggilanku, Brooklyn. Paham? Aku Brooklyn dari Brooklyn. Kalian paham? Kalian mungkin sudah tahu banyak lokasi populer yang ada di wilayah yang sangat terkenal, Manhattan. Tapi Manhattan juga rumah dari lingkungan favoritku di seluruh New York. Tempat kelahiran nenekku, Harlem. Dan aku tidak bisa menceritakan kisahku bersama nenek di Harlem tanpa benda ini. Piringan hitam jazz. Taukah kalian kalau aku sudah lama menyimpan ini? Setiap kali aku bersama nenek Fai, pasti selalu ada musik jazz. Dulu nenekku selalu mengadakan pesta terbesar dan terbaik dengan orang-orang di lingkungan Harlem. Banyak dari mereka merupakan penampil jazz dan musisi jazz yang hebat saat itu. Nenek Fai selalu memintaku untuk memutar balikan piringan hitamnya. Aku melakukannya diam-diam seperti tikus karena dulu aku sangat malu. Tapi aku senang melihat nenek dan teman-temannya baca puisi, menyanyi, dan menari diiringnya musik jazz. Harlem selalu menjadi tempat pusat kesenian, terutama dalam komunitas Afrika-Amerika. Semua warna, makanan, pemandangan, dan suara di Harlem hidup di sudut kecil tempatku di ruang tamu nenek Fai. Lalu suatu hari, nenek Fai melihatku mengintip dari balik pemutar piringan hitam. Nenek tahu aku ingin sekali ikut dengannya, tapi ada yang menahanku. Jadi dia berkata, Barbie sayang, jangan takut untuk menunjukkan jati dirimu. Karena kau luar biasa. Kau bisa. Aku tidak tahu apa yang kumiliki, tapi aku tahu aku harus mencobanya. Aku bermusik saat itu juga. Salah satu hal terbaik dalam musik jazz adalah improvisasi. Kebebasan membuat musik. Menyanyi dan menari diiringi musik saat itu. Aku memang tidak sempurna dan aku terus menutup mata. Aku malu sekali. Tapi saat membuka mata, semua orang di ruangan menyanjung dan memberiku semangat. Aku terus menari dan tidak ingin malam itu usai. Kadang nenek Fai masih memanggilku Jazzy. Karena aku semakin mahir setelah itu. Aku selalu mencoba mengingat keajaiban pesta nenek Fai. Setiap kali aku merasa malu atau gugup atau takut untuk mencoba hal baru. Dia membantuku menenangkan diri bersiap-siap. Mengingat semua pengalaman indah bersama semua orang di sekitarku. Menyanyi, menari, bersenang-senang. Dan membuat musik yang indah seperti jazz. Terima kasih nenek Fai. Dan untuk kakekku, nenekku, bibiku, pamanku, sepupuku, dan semua orang. Yang menunjukkan kasih sayang pada anak kecil yang membutuhkan saat ketakutan. Dukungan. Seperti musik yang bagus, tidak pernah ketinggalan zaman. Sampai jumpa lagi.